Halo guys, balik lagi di channel favorit kalian channel Anas Tokusatsu channel mereview dan unboxing choice halo guys, apa kabarnya semua guys gue harap kalian semua teman-teman dan subscriber setiago selalu dalam kondisi terbaik, selalu dalam diberi kesehatan oleh Tuhan Nama Esa amin, jempol dua oke guys, pada video kali ini yang mungkin serupa atau kontennya sama jenisnya seperti video sebelumnya yaitu gue mereview itu unboxing sesuatu part yang berbau oleh mini 4WD yeah dan gue akan mereview unboxing Dinamo Atomic Chun-Ti Motor oh my gosh, yeah dan ini pertama kalinya di channel gue, Anas Tokusatsu mereview Dinamo ya guys, Dinamo Tamiya khususnya, oke dan ini gue beli karena pengen gue pasang ke Tamiya gue yang kemarin gue ini di video unboxing sih gak keliatan Spin X ya ush, gila keren guys dan juga nanti akan gue cek eh, gue cek gue tes di Tamiya Broken Gigang yang warna merah yang kesukaan gue guys, oke yeh, whoo oke guys, kita apa, zoom out dulu oke oke guys, ini dia si kemasan si kemasan Dinamo Tamiya Atomic Chun-Ti Motor dan jenis-jenis Dinamo di Tamiya itu big banget nih ada yang Torqueo, ada yang apa, Dash apa lah gitu guys bentar ini lah, like nya nah oke ini dia Atomic Chun-Ti Motor ya dan ini gue beli dari online shop dari toko hijau dan harganya itu kalau gak salah tokonya kalian cek disini kalau gak salah harga 50 ribuan 50 ribu guys tapi ini worth it lah untuk ngebantu gue pada saat gue mereview unboxing mainan Tamiya Minimum Fall Wheel Drive jadi gue gak karena kan kalau Tamiya Ori itu kan dia gak dapet Dinamo kecuali yang kemasannya premium atau yang lain jadi gue beli ini buat kalau gue unboxing Tamiya jadi bisa buat ngetes test drive oke itu dia kita lihat dari kemasannya Chun-Aparts Tamiya pasti tau Tamiya Amerika oh dari Amerika guys yang pastinya racing mini 4W4 it's easy getting it together atomic tune to motor dan apa bedanya Dinamo ini dan gue lupa jadi itu waktu itu di sosmed gue gue pernah bikin voting Dinamo Torque sama atomic tune to motor bedanya apa terus gue baca penjelasan dan gue memilih dia karena untuk apa langsung apa ya kalau gak salah langsung apa ya langsung ngebot pada saat Tamiya turun ke track kalau gak salah ya guys si atomic tune motor dan ini dia oh ini ada bahasa rumput nih bahasa Jepang bahasa ya bahasa Jepang gue gak ngerti dan ini dia si Dinamo atomic tune motornya dan ada sticker yang namanya warna silver ini original tapi belum gue buka ini alias MIB ini apa tuh as is serious injury oh ini keren ya kemasannya kecil simple tapi keren ini dia barcode ini dia barcode ini dia 2 bintang ya mantel terus ini dia motor dan oh ini dia ada ingilisnya yalah 4 cars mini volwilder series or dangun racer series dangun itu gue pernah ada gue pernah tahu komiknya dia itu kayak ini guys kayak apa sih namanya Tamiya cuma rodanya ada 2 depan belakang dan itu pernah dibikin KW-nya sama Auli kalau gak salah namanya Speed Champ ya kalau gak salah gitu guys di eranya gue oke dan dia ini diproduksi tahun berapa tahun 90an oh ini guys tahun mari fokus please 2015 Tamiya Made in China oh China juga ujung-ujungnya Shizuka Shizuoka Surugaku yaitulah ya ini 2015 25 tahun dan akan kita unboxing segera guys unboxing guys wudududududududu unboxing oops gue bener gak unboxing come on uh ya wani oke kita keluarkan dulu terus ini tulisannya apa sih do not modify bla bla or is ya itu gak boleh gini gak boleh gitu guys oke mana tadi gearnya oke guys karena yang namanya dinamo membutuhkan gear untuk connect ke gear lainnya ini dia gear yang keliatan gak sih nah ini dia gear dari dinamo yang gue dapet dari kemasan spin x tamnya ini akan gue pasang ini kita girin guys ya itu dia guys sudah terpasang yo sudah fokus ya wah kita cium dulu guys seperti apa baunya baunya gak ada bau biasa aja dan ini dia ini ada stiker ininya atomic turn to motor wow biasa aja ya kayak tamnya kayak dinamo dinamo biasa ini gak boleh dibuang harus di recycle dulu tuh anak 90-an paling suka nge-click dinamo tamnya biar larinya bisa kayak tuyul ya biar bisa gak keliatan ujung-ujungnya terbang dari track anjay ini dia kita akan coba muterin guys oh ya sebenernya boleh gak sih gue gak tau boleh atau gak ya itu guys itu muter kemana ya dan yang pastinya kita akan tambahkan di Tamiya speed next guys oke gue pasang dulu guys sebentar ya oke guys sudah gue pasang dinamo apa tadi namanya atomic turn to motor di Tamiya speed next gue oke kita akan coba pasang baterainya guys oke ini baterai kayaknya ini gue pake baterai bekas remote gue remote tv terus ini mana ini min nah terus ini masanya plus ya guys jangan kebalik oke kita coba nyalain dulu guys wow seperti itu suaranya kita kunci biar gak mental baterainya terus cupnya gak usah nanti aja pada saat kita coba di track oke kita akan coba nyalain dulu guys wow soalnya seperti itu guys ini gue pasang gen X nya yang pastinya full wheel brush ya guys 4 WD oke cukup keras juga masih baru soalnya oke guys pastinya kita akan coba dinamo baru kita di track time-nya kita dan juga gue bakal coba si broker gigan pake dinamo baru ini yang pastinya nanti dengan pake baterai baru guys biar langsung shoo gitu ya oke guys jadi yang mana-mana stay tune aja di video ini oke guys like lagi guys di video ini dimana kita mereview dan unboxing dinamo tamiya si cun cu motor ya tadi apa ya aku lupa oke kalian lihat aja di judul videonya dan ini adalah suatu area di suatu tempat belibut-ibut gue gue ada di suatu tempat di rumah gue dan kalau kalian seorang subscriber setia gue yang sudah lama mensubscribe channel gue thank you sebelumnya kalian pasti pernah tau gue pernah bikin konten unboxing baby black plastic KW di background sana guys oke jadi tempat ini bener-bener nostalgi banget buat gue di jaman-jaman gue awal meluangkan ide dan waktu gue dan mainan gue untuk membuat sebuah video konten yang buat dinikmati oleh teman-teman semua oke dan ini gue pake area ini karena memang sebelumnya gue pake buat unboxing track tamiya gue guys yang ono guys tuh oke kalian udah tau ya dan ini dia si dinamonya sudah gue pasang gue buka buka lagi oke dan ini kita akan pasang lagi di ini guys dan kita pake baterai ABC guys karena ternyata oh ternyata tidak terduga kalau lu pake kalian pake dua pake baterai kalian ternyata dia apa ya ukurannya lebih besar sedikit dari si baterai ABC jadi itu menyebabkan si spin X yang gak jalan karena terhambat apalah gitu oh oke terus mana kuncinya ini kuncinya guys oke kita coba nyalain dulu guys wuh manco kita pake kita pake cover gak guys gak usah lah ya masih pake cover soalnya apa ya kalau di tamiya mini volume itu karena kalau pake jenis bentuk cover itu malah bikin staminya lama ya gitu guys seperti itu dan oke kita akan coba guys mainkan let's go oh gue lupa ganti angle guys itu dia guys wuh ini kita pake di 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 dinex dulu ya guys oke cukup sekarang kita mau coba pake di yang brok lancidan sebentar guys there you go oh kita akan mau coba pake si dinamo baru kita di tamiya mana dia broken gigan oke guys ini dia si dinamo apalagi tadi cuncu motor ya itulah udah gue pasangin di cover dinamanya si tamiya broken gigan dan kita akan coba pasang oke dan kita akan pasang baterainya guys kita liat apakah dia lebih baik atau sama aja atau lebih buruk kalau dipasang tadi dibandingkan sama si si spin x eh salah ini ini ya begini oke kita pasang penutup baterainya oke kita akan coba guys ready go wuh dan untuk kenyamanan bersama ya kita gak pake cover guys jadi biar kita mau ngetes jadi kita mau ngetes speednya si dinamo baru kita oke let's go wah ini sih lebih bagus guys kalau pasti pasangin di dinamo belakang yang spin x kalau dinamo depan ini bagus loh menurut gue lumayan padahal ini udah 4WD lho oh dia oh anak apa tuh oke cukup lolo ya guys selingan guys ini Tamiya Broking Gigan dengan pakai dinamo baru dan dengan pakai baterai akal dinamo baru kita akan lihat larinya kayak kayak setan guys oke here we go itu baru guys kecepatan dinamis sungguhnya guys sampai menggoyangkan trek dong ini baru kami ya mantul mantul oke guys segitu aja guys ini gua gimana endingnya ya ya segitu aja guys kita sudah review dan unboxing dinamo Tamiya Cundas Cuk mod Aduh gua susah ngapain nama-nama dinamo nggak gua lebih gampang ngapain nama-nama Tamiya atau kerasi atau bebed ya Oke gue harap kalian suka video ini tegaknya buat nonton dari awal sampai akhir menit gua harap kalian terhibur dengan video gue have fun enjoy dan jangan lupa untuk like comment dan kalau kalian pernah punya sebuah dinamo Tamiya atau dinamo keraskir sharing aja ceritain sama gua kolom komentar bawah dan jangan lupa untuk share teman-teman kalian dan jangan lupa klik subscribe channel gua dan nyalakan notifikasi belnya biar kalian enggak ketinggalan kalau gue udah upload video mainan terbaru Oke guys sampai situ aja sampai ketemu di video-video unboxing mainan lainnya thanks for rocek bye 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 bye